Intro Sahabat audio video kali ini kita mau unboxing sekaligus mereview salah satu speaker selling 2 way ya sahabat ku ya Semoga kita semua sehat-sehat selalu hari ini ya sahabat ku kita mau review produknya ini Nah sebelum saya lanjutkan untuk review produk alangkah baiknya kita subscribe dulu channel youtube kita di Tokologs Audio tentunya ya Semoga semua dapat berkat anugerahnya tentunya sahabat ku Oke tidak basa-basi lagi kita langsung aja unboxing produknya ini adalah speaker selling tipe pro dari order pro yang 2 way nih sahabat ku Kita langsung lihat produknya sahabat ku ini ada tipenya nih AD520 SCC nih sahabat ku ya Oke sip kita langsung unboxing unitnya Nah untuk setiap pembelian unit ini sudah dapat buku manual booknya ya untuk koneksinya Dan ukuran spek ada disini ya sahabat ku Dan setiap unit juga dapat buku garansinya sahabat ku Nah kita lihat ini ya Ini tipenya AD520 SCC ini sahabat ku ya Di dayanya itu sudah ada tertulis disini ya speknya ya Karena ini ada 3 tipe disini ini yang 520 Kemarin kita sudah review yang 630 SCC Next kita akan review juga yang 840 yang 8 innya Ini yang 5 in sahabat ku Kita langsung buka produknya ini ya Sip Nah oke Nah ini dia sahabat ku barangnya kita lihat nih tampilan casing depannya ya sahabat ku Tampilan casing depannya ini Ya oke Ini metal grill ya Lalu disininya fiber ini Ini ke luarnya Dan ini logo merek order pro nya Nah ini bagian casing depan Ini mantep barangnya berat Kuat ini ke kan Nah ini yang penting nih Ya untuk menghasilkan suara bass yang kualitasnya mantap Ya ini ya Oke Ini tentu harus disupport dengan kualitas magnetnya yang besar dan bagus ini tentunya Ini dia barangnya ya Ini untuk penguatnya ini ya Untuk pegangan ke plafon ini dia Lalu disini ada trafo matchingnya ini sahabat ku Nah untuk speknya sahabat ku bisa lihat ini Di AD520SCC ini sahabat ku Ini ada power pilihannya ya Red powernya ini bisa 20 watt Maksimumnya di 100 volt sahabat ku Tetapi dia punya 3 daya pilihan ya Kalau sahabat ku punya ampli fire Kalau di koneksi 20 watt jumlah banyak Terbatas kekuatannya Sahabat ku bisa kecilkan koneksinya ya Ini contohnya ini ya Kalau di blue sama merah ya Biru merah hasilnya ini Ini biru merah itu paling bagus Dayanya paling besar 20 watt Untuk biru sama kuning Ini menghasilkan daya yang di matching 10 watt Lalu kalau biru sama hijaunya ini ya Ini menghasilkan daya yang paling kecil 5 watt sahabat ku Nah kalau sahabat ku punya amplifier stereo Tidak mau menggunakan matching trafonya ini Di bypass bisa sahabat ku Langsung kita koneksi kabelnya disini ya Langsung disambungkan ke 8 ohmnya ini Kita hubungkan disini bisa juga ya Tapi kalau untuk penyetanan bus Di back soundnya jumlah speakernya banyak Ya lebih baik kita pakai sistem matching trafo ya Supaya satu amplifier bisa memakai jumlah speakernya Sampai jumlah 20 biji gitu 30 biji bisa gitu ya Oke sahabat ku Ini kira-kira untuk tampilan produk sisi belakangnya ya Sahabat ku ya ini Oke nah kita lihat untuk speknya itu Sahabat ku di ukuran diameter depannya ini Ada speknya disini ya sahabat ku Nah ukuran diameter depannya ini Untuk 5 SCC ini Tampilan casing luarnya ini ya sahabat ku ini Untuk tampilan casing luarnya ini ada di 20 cm Lebih kurang ya 20 cm Kali ini untuk dipnya ini 85 mili Ya 85 mili berarti 8,5 cm Oke lalu untuk lubang kita bikin ininya Di ceiling ini plafonnya kita lubangin ya Sahabat ku itu ukuran lubangnya itu adanya di 168 mili Jadi 16,8 cm atau 17 cm lah Lebih kurang kita bikin lubangnya nanti Ikut disini dia lubangnya nih ya Oke ini dia sahabat ku tampilan fisiknya ya Untuk speknya ceilingnya ini Nah selanjutnya saya mau tes langsung juga Untuk suaranya seperti apa ya sahabat ku ya Sahabat ku sebelum saya cek suaranya Tentu kita sambungkan dulu ya kabel speakernya ini Oke kita tes untuk suara musik Nah ini dia nih Terima kasih telah menonton! Sahabat ku kalau ini kita pasangnya langsung begini Ngetesnya ya Kalau sahabat ku sudah masukin ke dam plafon Dia akan dapat suaranya lebih ngebass gitu Pasti lebih mantap ya Ini speakernya pakai sistem 2W ya sahabat ku Jadi ada satu woofer 5 in Dan di tengahnya ada tweeter 1 innya 1 unit ya Oke kita cek lagi suaranya nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke tadi itu kita tes suara musik ini sahabat ku Tetapi untuk speknya ceiling ini Selain kita pakai untuk back sound di hotel, di cafe ya Di lounge ya Ini buat di kampus, di sekolah semua bisa pakai Di rumah juga bisa sahabat ku kalau mau dengar lagu back sound di rumah, di ruang tamu, di dapur, di kamar-kamar, dipasang semuanya bisa Nanti kita tinggal imbangkan pakai mixer amplifier dari Camryo series ya Dari outdoor pro yang ada zonanya bisa juga Jadi setiap zona itu bisa dibesar kecil suaranya independen sendiri-sendiri nantinya sahabat ku Oke untuk selanjutnya kita coba sedikit untuk kalau kita fungsikan sebagai paging seperti apa suaranya ya Kita coba tes, kita nyalakan pagingnya Oke saya coba ya Tes cek 1 2, tes cek 1 2, 1 2, tes 1 2 Oke ini suaranya kalau kita tes langsung tanpa box ya atau tanpa di plafon Tes 1 2 3, 1 2 3 Kita coba pagingnya Oke Berita panggilan dijujukan kepada saudara Alpin untuk menghadap ke ruang operator ditunggu Terima kasih, selamat malam Oke sahabat ku kira-kira begitu untuk suara kalau paging Jadi speaker ini selain buat kita pakai buat paging, buat dengan lagu Mantap juga kalau kita pakai di ruang meeting sahabat ku atau ruang conference ya sahabat ku Ini bisa pakai kok Ya kalau kita pakai sistem stereo kita bypass saja tidak menggunakan matching trafonya ya Tapi kalau sahabat ku kita pakai menggunakan sistem amplifier yang 100 volt outputnya Nah kita lewatin matchingnya ya Oke jadi speaker ini bisa multifungsi Jadi kalau kita pakai buat ruang meeting ini suara vokalnya juga sangat-sangat jernih sahabat ku Karena sudah beberapa kali juga kita setting buat di ruang conference ya Terutama kalau ruang conference nya pakai sistem wireless Jadi mesti ada speakernya di atas plafonnya supaya bisa mengeluarkan suara conference itu sendiri sahabat ku Nah sahabat ku kalau butuh speaker selling yang mantap kualitasnya yang premium tentunya ya Tapi ukurannya yang kecil yang ukuran 5 inch nah ini solusi yang pilihan yang mantap sahabat ku Kalau butuh sound system untuk paging atau speaker selling buat di cafe buat soft music buat back sound Silahkan langsung bisa kontak WA di sebelah kanan atas ya sahabat ku itu ada nomor WA saya disitu ya Oke atau bisa langsung kunjungi website juga bisa Oke sip Kira-kira begitu untuk review hari ini untuk speaker selling of the pro Seri pro AD520SCC Thank you Terima kasih telah menonton